Zanadin Faris menjadi buah bibir pecinta sepak bola tanah air setelah dirinya tampil apik di piala AFFU-19. Pemain muda yang mencuat usai diorbitkan oleh Persis Solo, di piala presiden itu, diharapkan bisa menjadi tulang cunggung timnas di masa mendatang. Untuk meningkatkan kemampuannya, banyak yang menginginkan agar Zanadin mau mencoba untuk meniti karir di Liga Luar Negeri, terutama di Eropa, yang kelas kompetisinya jauh lebih baik daripada di Indonesia. Berbicara soal sepak bola benua biru, siapa sangka jika Zanadin Faris ternyata nyaris terbang ke Eropa? Pada tahun 2020 lalu, sosok yang akrab di Sapa Ucil itu sempat mengikuti seleksi Garuda Select 3 untuk diberangkatkan ke Inggris. Namun sayang, saat itu dia tidak beruntung dan gagal dalam seleksi. Meski demikian, Zanadin tidak menyerah untuk terus mengembangkan bakatnya di sepak bola. Buktinya bisa kita lihat sekarang, dirinya bisa memikul beban bermain di timnas U19 untuk menggantikan nama besar Marcelino Ferdinand.